Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel lainnya, channel lainnya, Bacu Proven Game Stone Mantap juga, sedar biasa, yih, asr, rik, 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 rik Alhamdulillah, guys, gimana kabarnya hari ini, semoga para guide lover baik-baik saja ya Dan saya juga, Alhamdulillah, baik, ya, tetap semangat, ayo, wabarakatuh, guys Jangan lupa ngopi, ayo, wabarakatuh, ya, wabarakatuh, ya, wabarakatuh Oh, alah, youtube-an saya sudah agak lama ya, sebenarnya ya Saya youtube-an sekitar ya, udah 2 tahun lebih Cuma dulu ya buat iseng-iseng, Alhamdulillah ada yang meledak, ya, akhirnya Karena, ya, semangat untuk membuat konten Terus akhirnya ya, kita lanjutkan saja, seperti itu, guys Oke, lanjut, karena saya libur molang Hari ini kita akan review, hasil daripada Ghost Poland Iya, kalian, dan, ya, ambil 바�ang-barang yang terbaru dari NN Bacu Croc & Gamestone Pertama ya hobi ngumpulin Ngumpulin ya terus Banyak-banyak terus jual online Waktu meledak tahun 2014 Wah itu guys Saya ngumpulin lagi Jualan apa Ngumpul barang-barang Bahan bolak akik Terus jualan ring Ya sampai sekarang Alhamdulillah guys masih tetap konsisten Dengan batu akiknya Seperti itu guys mantap Walaupun ya pekerjaan asli saya Sebenarnya adalah porter Puli panggul dengan stasiun Pasar Senen Oke Untuk hari ini kita akan review hasil bolang Eh hasil bolang Hasil gos polan guys Pokoknya di orang genah Commentnya pada orang genah-genah Biasanya comment yang kurang bagus Biasanya masuk spam ya guys Jadi padangnya Tidak muncul seperti itu guys Langsung saja ya guys Gos polan apa saja Dan barang-barang terbaru Apa saja yang ada di emin baju Langsung aja Kita jikiro Mantap jos Oke guys luar biasa mantap Jos ya maaf-maaf saja ya guys Ini karena keterbatasan kamera saya ya Kameranya apa adanya Bukan ada apanya Jadi ya insya Allah Kameranya gak di kontras-kontrasin Jadi ini warnanya tetap asli Apa adanya Kecuali biasanya kadang ada faktor cahaya Yang kadang kena sinal matahari Di luar atau di dalam Atau kena di bawah pohon Itu kadang Itu warnanya bisa berubah-ubah Apalagi di pas di sinal matahari Kadang terkena pancaran cinema dairi Itu warna batu Bisa sangat kontras sekali Seperti itu guys Mantap jos Langsung saja guys Benar nasib Kita akan review Hasil kos polan dan Barang terbaru Apa saja yang ada di MN Mejokrok & Gamestone Mantap jos Kita mulai dengan gelang ini ya guys Nah ini udah pernah saya upload Ini gelang kiok jawa ya Asli Bahan dari kebumen Mantap jos Estimasi ini nebri jet ya guys Benar biasa Mantap jos Dim sekitar 14 milik Benar biasa Mantap jos Dan ini Wow Kalau dipakai lumayan dingin guys Sekarang ini batu asli Bukan diet Bukan pewarnaan ya Sekali lagi saya tekankan Ini bukan diet Bukan pewarnaan Asli batu kebumen Mantap jos Oke Terus lanjut Dan disebelahnya Ini gelang Black jade Gelang black jade Alias Ini Batu Kiok hitam Sebenarnya Batu black jade itu Hanya nama pasaran ya guys Nah Kenapa Saya geletakin dulu Biar gampang Batu black jade adalah Batu Nama pasaran Yang kalau di lab Ini Kalau masuk lab Ini di lab Baru satu Yang gak boleh semua Di lab ini Namanya Serpentine guys Jadi Batu black jade Kalau di lab Namanya Serpentine Dan nama black jade Adalah Nama pasaran Saja ya guys Pasaran dalam Penjualan Seperti itu Dan ini Ada yang Nempel magnet Ada yang enggak Ada yang kuat Ada yang lemah Seperti itu guys Tuh Ini ada yang kuat Ada yang lemah Mantap jos Dan batu ini Bisa untuk Terapi kesehatan ya guys Melencarkan Peredaran darah Ya Biasanya Kayak gue Yang udah Melalui Testimon Testimini yang lain Ya Kalau pakai ini Ini awak-awak Jadi Ya Pada seger lah Kepenak Kayak gue guys Mantap jos Lanjut Nah Ini Ini adalah Giyok juga Oke guys Cuma ini Bukan Batu Asal sini Ya guys Saya beli Di Jakarta Ini ya Ini Berarti Bukan Asal sini Saya ngomong Apadanya Kalau ini Dari sini Kalau ini Batu Dari sini Saya ngomong Dari sini Kalau bukan Ya Saya ngomong Bukan Yang jelas Saya ini Beli Di Jakarta Dulu Pernah Saya Nge-lab Berkali-kali Kalau Bukan Percaya Ada Ada di Storynya Ada di Instagram Saya Ya Mnbajuk Cek aja Di sana Ini keluarnya Jadi jit Tipe A Mantap jos Dan untuk Yang warna Kehijauan Biasanya itu Indikasi Warna diet Dan Biasanya Yang beredar Di Indonesia Untuk yang Harga Pasaran yang Murah Seperti ini Ya guys Untuk yang jadi jit Ini dari Asalnya Birma Ini Lumayan Bagus Mantap jos Pengharapannya Juga Bagus Cuma Warnanya Seperti ini Putih Kehijauan Atau Pucat Seperti itu Yang jelas Dulu Pernah Saya Nge-lab Ini Keluarnya Jadi Z Tipe A Seperti itu Mantap jos Lanjut Ini Juga Ya Ini Gelang Garnet Ini Sayang Cahanya Kurang Ini Jadi Warnanya Agak Kehitaman Sebenarnya Ini Merah Merah Tua Guys Kehitaman Game Sekitar 10 Milik Luar biasa Mantap jos Dan Ini Bukan Asli Gebumen Walaupun Di Gebumen Ada Deposit Garnet Tapi Ini Bukan Dari Gebumen Mantap jos Kita Jualan Ya Gamestone Dari Seluruh Nusantara Dan Kadang Luar Negeri Dan Dalam Negeri Seperti itu Guys Jadi Tidak Terfokus Pada Lokal Seperti itu Lanjut Nah Ini Guys Ini Yang Sudah Saya Posting Tadi Ini Adalah Amethyst Quads Kejubung Crystal Quads Tapi Ini Jenis Amethyst Yang Ungu Ya Guys Luar Biasa Mantap jos Ini Leontine Sudah Pernah Saya Posting Ini Terus Yang Ini Jenis Adventurin Quads Ini Bukan Jenis Giyok Ya Guys Sekali Lagi Saya Tekankan Ini Jenis Quads Mungkin Orang Menyebutnya Ini Giyok Brazil Atau Giyok Pentimbo Itu Hanya Nama Pasaran Ya Guys Tapi Kalau Di Lab Ini Nanti Keluarnya Adventurin Quads Mantap Jos Dan Untuk Ini Jenis Krik Quads Atau Jenis Crystal Quads Mantap Jos Ada Yang Menyebutnya Dengan Lemurian Kristal 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 Yang Kecil Kecil Mantap Jos Sekali Ya Yang Berminat Ini Dijual Yang Jelas Yang Berminat Bisa Menghubungi MN Baju Facebook Atau WA 0817 060 0817 Mantap Jos Luar Biasa Alhamdulillah Yang Untuk Gelang Ini Sudah Ada Yang Mesan Ini Juga Ada Yang Mesan Yang Ini Belum Cuma Yang Ini Ada Stok Lagi Ya Saya Tunjukin Yang Berminat Langsung Via WA Saja Mantap Jos Oke Lanjut Oh Ya Ini Dulu Ini Dulu Ini Ada Pesanan Ring Giyok Jawa Yang Untuk Cincin Saya Bikinin Sayang Ini Kali Ini Itu Pendalanya Untuk Giyok Jawa Seperti Ini Banyak Mesap Mesap Dibikin Mau Jadi Mesap Nya Ujul Jadi Ini Apun Kepriya Maning Gagal Total Ini Yang Kepodok Kepodok Gagal Total Kemarin Ini Jadi Sayang Kurang Mulus Bahannya Kurang Solid Kurang Bagus Dan Pengoborannya Juga Salah Harusnya Ukuran 9 Ini Ukurannya 12 Kalau Masalah 11 12 Waduh Kepodok Maning Kepriya Ya Kepodok Maning Akhirnya Saya Order Dari Jakarta Untuk Membeli Ring Juga Jenis Giyok Dari Birma Juga Kosokan Juga Birma Mantap Jos Ini Ukuran 8 Setengah Kalau Enggak Salah Luar Biasa Ya Mantap Lanjut Nah Ini Untuk Giyok Jawa Kebumen Sebenarnya Nggak Kalah Bagus Dengan Yang Luar Ya Kalau Cuma Untuk Pengrajin Kebumen Itu Alat Keterbatasan Jadi Pengharapannya Kurang Rapi Seperti Untuk Cincin Dan Terutama Cincin Seperti Ini Karena Keterbatasan Alat Yang Jelas Dan Gelang Gelang Seperti Ini Estimasi Cuma Duduk Kemenggeran Ini Kalau Nggak Naip Lid Cedet Tapi Estimasi Cedet Kalau Menurut Saya Ini Mantap Jos Dan Ini Badar Besi Alhamdulillah Yang Untuk Yang Ini Sudah Terpoking Sudah Saya Posting Sudah Terpoking Alhamdulillah Saya Singkirin Dan Ini Badar Besi Klasik Kenapa Saya Sebut Dengan Badar Besi Klasik Ya Karena Dia Jenderung Merah Dan Kehitaman Lebih Jenderung Kelap Jadi Warna Merah Itu Sedikit Maka Disebut Dengan Badar Besi Klasik Atau Bersi Lama Dan Yang Ini Badar Besi Merah Cabai Pedas Guys Oh Ya Kita Tes Dulu Pakai Mah Neng Apakah Ini Badar Besi Atau Bukan Ceplok Alhamdulillah Kalau Yang Ini Lebih Ceplok Aduh Ujul Dan Yang Ini Biasanya Untuk Badar Besi Yang Merah Yang Warnanya Full Seperti Ini Kandungan Besinya Lebih Sedikit Jadi Kalau Yang Hitam Seperti Ini Lebih Banyak Seperti Itu Karena Biasanya Yang Hitam Hitam Ini Itu Kandungan Besinya Jadi Kalau Ada Yang Besan Warna Merah Semua Nempel Sangat Jarang Sekali Biasanya Itu Pada Lapisan Batu Yang Paling Belak Banyak Besi Yang Buat Yang Banyak Seperti Nempel Ini Cukup Lemah Tapi Ada Daya Tarik Lumayan Yang Ini Tidak Langkat Kita Tes Seperti Ini Nempel Nempel Mantap Joss Untuk Varisin Badar Besi Merah Cabai Yang Full Merah Walaupun Ini Ada Sedikit Kebiru Biruan Kristal Tapi Ini Lumayan Full Dan Ini Wadar Besi Jenis Kui Aduh Mantap Kristalnya Putih Susu Merah Ini Agak Hitaman Kita Tes Menggunakan Magnet Alhamdulillah Nempel Nempel Dan Ini Biasanya Juga Agak Lemah Tidak Sanggul Mangkat Soalnya Ini Seperti Yang Saya Tadi Om Om Untuk Jenis Ini Hitam Hitam Sedikit Alias Kandungan Besinya Sedikit Seperti Itu Mantap Jos Nah Beda Lagi Sama Yang Ini Merah Lebih Banyak Jenis Koi Juga Hitam Lebih Banyak Yang 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 Putih Kita Tes Ini Lebih Bisa Mengangkat Mantap Jos Lanjut Untuk Yang Ini Varian Juga Baru Ini Badat Besi Virus Biasa Mantap Jos Kenapa Saya Sebut Dengan Badat Presi Virus Ini Hanya Dua Warna Merah Dan Hijau Seperti Virus Mantap Jos Akari Ini Juga Hasil Tugumen Kita Tes Walaupun Nempelnya Agak Lemah Tapi Bisa Mengangkat Mantap Oke Lanjut Lagi Ini Yang Lagi Viral Ini Kita Zoom Mantap Ini 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 Badar Besi Kursani Ini Yang Sudah Diviralkan Lebih Berapa Channel Jenis Badar Besi Kursani Waduh Lipang Sekarang Wuh Nikit Tripote Tugel Guys Kon Kriya Man Jaduk Bantian Yer Moh Ah Jangan Gajian Youtube Burung Cair Ini Guys Nah Sudah Fokus Alhamdulillah Mantap Jos Ini Jenis Badar Besi Kursani Tapi Ini Permukanya Dibikin Alami Tidak Dikosok Alias Natural Dikosok Hanya Bagian Belakang Saja Ini Dikosok Hanya Bagian Belakang Saja Untuk Mengepaskan Ring Supaya Bisa Dipakai Seperti Itu Kes Ini Kesan Natural Ya Guys Kita Tes Nempel Nempel Ceplok Wuuu Kuatnya Paul Dan Biasanya Ini Ada Yang Nempel Jerem Ada Yang Enggak Ada Yang Kuat Ada Yang Nemat Kita Tes Nah Itu Guys Nempel Ya Buat Biasa Mantap Jos Nah Ini Yang Dibikin Meling Guys Dikosok Full Semuanya Dikosok Kita Tes Menggunakan Magnet Ceplok Wih Kuat Bang Guys Kita Tes Menggunakan Jarum Nempel Ya Luar Biasa Ini Bukan Magnet Salon Ya Sebalik Bukan Magnet Salon Ini Bahannya Seperti Ini Guys Jadi Bahannya Ada Yang Solid Ada Yang Propos Nah Ini Seperti Ini Golong Ini Dan Ini Solid Sekali Ditemukan Hanya Penambang Emas Yang Dapat Menemukan Penambang Pasir Soalnya Ini Berada Di Kedalaman Paling Bawah Seperti Ini Kita Tes Menggunakan Ini Jeluh Jarum Wah Itu Bes Nempel Ya Mantap Joss Badar Besi Badar Magnet Ya Seperti Itu Tes Kita Tes Menggunakan Media Magnet Ceprot Kuat Sekali Ya Dulu Ini Pada Zaman Empu Empu Dulu Ya Kerajaan Waktu Ini Digunakan Untuk Pembuatan Benda Benda Krisis Atau Benda Senjata Tajam Mantap Cos Nah Ini Yang Monster Seperti Ini Kurang Murus Ya Karena Itu Banyak Kurang Solid Seperti Itu Kita Tes Gue Dampung Mbah Nempel Seperti Ya Cenderung Silver Kelau Kesliveran Ayo Ini Agak Lemah Tapi Bisa Nempel Bisa Tes Mantap Joss Biasa Biasa Dan Yang Ini Yang Dicari Para Orang Ini Badar Besi Tapak Jala Mantap Sudah Biasa Kali Kita Tes Menggunakan Magnet Jala Yang Apa Nempel Lora Nah Ada Daya Tarik Nya Walaupun Tidak Sepuat Badar Besi Merah Tapi Ini Ada Daya Tarik Biasanya Ya Luar Biasa Jadi Ngetes Seperti Ini Biasanya Ini Bawang Tali Air Mantep Seperti Tapak Jala Mantap Joss Berminat Bisa Mengguni AC 08 17 06 08 17 Mantap Joss Oke Lanjut Nah Ini Saya Dapat Sample Ini Dari Petani Estimasi Ini Bahan Dari Klawing Ini Motif Pemandangan Guys Ini Seperti Bundukan Bundukan Pasir Atau Tebing Yang Berada Di Gurun Sahara Bukur Ngkoboy Dan Ini Ada Badai Angin Topan Ini Ceritanya Atau Lagi Mendung Sepertinya Ini Mau Hujan Ini Ada Badai Datang Awas Hati Hati Guys Badai Badai Akan Datang Semoga Cepat Berlalu Seperti Itu Dan Ini Polak Balik Ya Guys Motif Di Belakang Seperti Waduh Ini Buang Bum Jebluk Buar Langit Irem Ayo Guys Itu Guys Motif Pemandangan Atau Landscape Mantap Estimasi Ini Jasper Calcedone Kalau Nama Lokal Ini Namanya Watu Bukul Di Kemungkinan Juga Ada Tapi Ini Estimasi Kemungkinan Dari Klawing Mantap Cos Dan Ini Sudah Sangat Viral Ini Batu Coral Yang Kristal Ini Sudah Bisa Mengristal Bisa Dikosok Malus Balik Balik Malus Ini Disebutannya Batu Teratai Ada Yang Menyebutkan Batu Sarang Kamun Ada Yang Menyebutkan Lagi Batu Sarang Semut Biasanya Sarang Semut Lebih Kecil Lagi Teratai Lebih Bidih 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 Bingung Antara Teratai Apa Sarang Semut Sarang Lebuk Ayo Guys Mantap Yang Jelas Ini Dulu Adalah Orang Yang Kristal Seperti Itu Biasa Mantap Cus Luar Biasa Lanjut Nah Ini Guys Saya Pesanan Ini Sudah Terboking Pesanan Jadi Kalau Rekan Rekan Yang Ingin Memesan Langsung Ke WA Saja Ya Guys 0817 060 0817 Jadi Via WA Lebih Gampang Respon Lebih Cepet Nah Saya Anggap Dia Lebih Serius Dalam Memesan Atau Menanyakan Suatu Barang Yang Saya Posting Seperti Ini Adalah Badan Besi Hitam Mantap Tersekali Saya Bikin Dua Untuk Pemilihan Estimasi Nanti Bonus Mungkin Masuk Dia Siti Son Kita Tes Magnet Ya Guys Itu Guys Nempel 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 Alhamdulillah Yang Ini Juga Nempel Ini Nempel Nempel Ini Sama-sama Hitam Mafia Cahainya Kurang Jelas Ini Di Dalam Ruangan Nah Ini Hitam Tapi Ada Trotol Ini Hitam Cuma Agak Kelau Kelau Guys Ini Sudah Termasuk Hitam Coklat 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 Sama-sama Hitam Hacen Ini Nempel Beda Beda Guys Nah Ini Nempel Buat Nah Ini Nempel Lemah Seperti Itu Mantap Terus Ini Pesenan Juga Dibikin Kosokan Seperti Ini Ya Ini Request Kosokannya Seperti Ini Mantap Ini Pada Bisi Merah Kita Tes Nempel Nempel Buat Guys Mantap Ini Badar Bisi Merah Mantap Kos Kuat Dan Yang Ini Terakhir Ini Badar Besi Hijau Atau Dalam Pasaran Dunia Pasaran Ini Disebut Badar Besi Black Jet Cuma Ini Masih Ada Hijau Hijau Ada Yang Menyebutkan Dalam Pemasarannya Itu Badar Besi Giyok Seperti Itu Guys Karena Ada Hijau Hijau Nya Yang Jelas Ini Kalau Dilep Namanya Serpentine Dan Untuk Yang Ini Yang Merah Kalau Dilep Ada Dua Keluarannya Jasper Calcedony Ada Yang Menyebutkan Jasper Pirit Seperti Itu Karena Ada Desper Seperti Itu Kadang Dalam Besi Itu Ada Pirit 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 Puning Menghinter Indikasi Seperti Itu Makanya Namanya Jasper Pirit Seperti Itu Mantap Joss Sudah Biasa Dan Ini Bahan Bahannya Ya Mantap Ini Lebih Bahan Oke Ternyata Batu Ini Black Jet Ya Guys Ini Saya Sudah Berapa Bulan Menggunakan Ini Batu Black Jet Potongan Kecil Itu Dimasukkan Kedalam Gelas Air Minum Dikasih Air Putih Yang Sudah Matang Ya Ini Dikonsumsi Setiap Hari Itu Akan Berdampak Efek Pada Tubuh Kita Badan Menjadi Lebih Sehat Lebih Lebih Bukar Yang Jelas Dengan Ini Akan Lebih Kita Sering Meminum Ya Guys Akan Rutin Seperti Itu Jadi Perbanyak Air Putih Ya Sesekali Kita Ngopi 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 Aja Lebih Enjoy Sambil Ngobrol Ngobrol Seperti Itu Guys Saya Cemplungin Perlilan Black Jet Alhamdulillah Jadi Ini Sangat Berguna Sekali Ya Buat Kesehatan Mantap Jauh Sekali Luar Biasa Bagi Yang Membutuhkan Ring Bisa Langsung Datang Kesini Ya Guys Di Peluruan Selang Orte 1 PRW 4 Debumen Jawa Tengah Menyidikan Ring Cincin Titanium Alpaka Kalung-kalung Titanium Dan Batu Jadi W Warna Warna Besel Nih Jelas Nah Seperti Itu Guys Ini Beneran Ya Guys Kalau Enggak Percaya Ini Bisa Meningkatkan PH Pada Air Tersebut Pada Gelas Ini Yang Tadinya Ini PH Rata Rata 7 Dimasukin Potongan Black Jet Atau Gelas Black Jet Biasanya Itu Akan Naik Menjadi 8 Guys Jadi PH Itu Lebih Tinggi Satu Tingkat Bisa Sampai 8 Kalau Bisa Sampai 9 Sudah Seperti Air Alkali Luar Biasa Lebih Bagus Lagi Cuma Ini Direndam Sekitar 4 Sampai 6 Jam Akan Naik Menjadi 8 PH Menjadi 8 Seperti Itu Mantap Joss Dan Saya Sudah Merasakan Sendiri Minum Seperti Ini Di Badan Itu Rasanya Lumayan Seger Buger Tangi Teror Kelengar Kelengar Seperti Itu Mantap Joss Terima Kasih Sudah Menonton Channel Ini Semoga Bermanfaat Semoga Bermanfaat Guang Bauer Dari Saya MN Bajuk Rock And Game Stone Mantap Joss Biar Biasa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuck Tuck Bermuda Tuck 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 Terima kasih.